Wow, wow, gila, keren banget Iya sih, iya, aman gitu, aman berarti ya Sampai zero loh, sampai zero ini yang harus kita belajar juga guys Gimana supaya keamanannya itu terjaga seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian di IG dan Whatsapp guys ya Banyak banget nih, baru aja ya kan Baru aja di upload, videonya udah banyak banget yang request ke saya Cak, 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 cak Iya kan, react ini, react ini, react ini ya guys ya Ini ya guys, pernyataan yang tidak lebay Dan ini sesuai fakta yang dialami seorang YouTuber terkenal di Malaysia guys ya Tentunya ini daripada Indonesia Tapi dia terkenalnya di Malaysia guys ya Wow, dan dia mengalami hal ini ketika pergi ke Malaysia Nah, tanpa berlama-lama, penasaran kan Jom kita simak videonya guys, let's go Tidak ditambah, tidak dikurang Memang benar begitu adanya Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia Dan mengapa aku mengatakan ini Ya karena itu yang aku lihat Karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia Keren nih Elsa guys Tidak lepai katanya Tidak lepai Selamat datang di sini Hai guys Hai semua Halo tetangga Gimana kabar teman-teman semua Semoga bahagia selalu Dan semoga hari teman-teman semua Selalu good day Selamat datang di channel youtube Elsa Widenti Putri Akhirnya Background ini comeback lagi Microphone ini comeback lagi di channel ini Setelah beberapa hari kemarin Aku mengunjungi Malaysia Dan tidak ada video reaction Aku akan menceritakan bersama dengan Kamar ku tercinta ini Seperti yang udah teman-teman tahu Aku udah 8 video upload Di youtube aku Kalau teman-teman belum nonton videonya Video vlog aku selama di Malaysia Boleh tonton dulu Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua Masih kebun muaren ada tragedi Salah tempat Tapi it's okay Ketika aku baca komen-komen semua Ternyata begitu luar biasanya Teman-teman Malaysia mengingatkan aku Untuk tidak salah tempat Untuk lebih teliti lagi Untuk lebih banyak bertanya Untuk lebih cari-cari informasi Lebih dalam lagi Sebelum menuju ke tempat tersebut Apalagi ini soal makanan Dan aku ucapkan terima kasih Sekali lagi untuk teman-teman Yang udah mengingatkan aku dengan baik Jadi back to topic hari ini Seperti judul yang udah teman-teman baca Di video ini Berapa hal yang aku tahu Hal yang aku rasakan Selama 4 hari di Malaysia Meskipun itu waktunya sangat-sangat singkat Tapi dari situ Banyak hal Banyak kejadian Banyak cerita-cerita Yang mungkin akan aku bagi Di video kali ini Meskipun aku hanya sendiri Di video ini Karena teman-teman aku pada sibuk Punya kegiatan masing-masing Nanti kalau ada waktu luang Aku akan interview mereka Bagaimana perasaan mereka Selama 4 hari di Malaysia Oke jadi di video kali ini Udah banyak banget List-list nih guys Bisa dibilang Culture shock aku selama di Malaysia Beberapa hal yang Pernah aku sempat reaction juga Dan ketika aku alami Oh ternyata Memang benar adanya Malaysia itu Seperti itu guys Tanpa berlama-lama Langsung aja kita mulai Culture shock Elsa Bidenti Putri Ketika Lipuran di Malaysia Kurang lebih ada 15 culture shock Wow Banyak banget Tidak ditambah Tidak dikurang Memang benar Begitu adanya Aku mengatakan Sejujur-jujurnya Tentang Malaysia Dan mengapa aku mengatakan ini Ya karena itu yang aku lihat Karena itu yang aku rasakan Ketika aku Berada di Malaysia Jadi mungkin ini Tidak merangkum Seluruh Malaysia Karena Memang aku tidak Mengunjungi seluruh Malaysia Hanya beberapa tempat saja Kita mulai dari Masuk ke imigrasi Nah ini mungkin Jarang banget Dinotis sama orang-orang Di luar sana Tempat transit di Singapura Itu pasti melalui Imigrasi ketika mau keluar Nah ketika melalui Imigrasi demi apapun Itu aku deg-degan banget Pastilah Aku mukanya udah tegang banget Karena Muka orang-orang Imigrasi Singapura itu Agak-agak Ngeri-ngeri sedap Berjandia Berjandia Tapi aku gak tahu Kenapa di imigrasi Malaysia Itu aku merasa kayak Yaudah Santai aja Kayak gak ada deg-degan Kayak gak ada apa-apa gitu Beda dengan imigrasi Ketika di Singapura Mungkin karena Terkendala bahasa juga Mungkin ya Malaysia kan Aku masih bisa Menggunakan bahasa Indonesia gitu Dan yang Poin pentingnya adalah Imigrasinya Murah senyum Murah senyum Aku ketika ditanya Mau ngapain kesini Abang yang nanya itu Friendly banget gitu Jadi kayak aku merasa Oh aku aman nih di Malaysia gitu Keluar imigrasi kan Aku dijemput tuh Sama istri dari abang sepupu aku gitu kan Aku keluar imigrasi itu Udah jam 9 malam Hari pertama itu Kami langsung nginapnya di Genting Nah dari airport Ke Genting itu Kurang lebih satu jaman Dan udah jam 9 malam Gak mungkin kan Akan ngantar aku ke Genting Terus aku bilang sama kakaknya Kak gak usah gitu Diantar nanti kami Naik grab aja Karena udah biasa Naik grab gitu kan Kemana-mana Kalau di Pekanbaru Tunggunya lumayan lama Mungkin karena macet juga kan Aku tuh udah was-was kan Aduh malam-malam gitu kan Genting Supirnya laki-laki pula nih Aku bilang kan Aku juga agak sedikit was-was gitu Agak-agak hati-hati sedikit Karena kan udah malam banget Kalau sendirian Jujur aku gak berani Tapi untungnya Kami berempat Meskipun semua perempuan Tapi ketiga temen aku ini Strong banget gitu guys Ada satu kejadian yang Di dalam mobil itu guys Yang membuat aku speechless Karena aku gak tau ya Apakah seluruh Supir grab di Malaysia itu Seperti ini Kanan-kiri tuh udah sepi banget Dan sedikit banget Lampu jalannya gitu Yang pernah kegenting Malam-malam boleh komen aja di bawah Apakah di genting itu memang Pencahayaannya kurang Atau bagaimana Boleh komen aja di bawah ya Karena aku takut salah juga Karena ketika aku kegenting itu Malam-malam guys Memang lampu jalanannya itu Sangat-sangatlah minim gitu Di pertengahan jalan Abangnya bilang Maaf katanya Terus aku langsung noleh kan Temen-temen aku yang di belakang ini Udah pandai tidur gitu Memang kurang ajar Memang mereka Aku sendiri dibiarkannya Untuk tidak tidur gitu kan Oke capek Maaf katanya kan Iya bang Boleh gak yang hitamnya ini Kita buka Nah aku heran kan Hitam apa gitu kan Itu yang dekat jendela Nah jadi jendela abangnya ini Ada kayak penutup Penutup warna hitam gitu Itu mungkin untuk mengurangi Tingkat silau gitu Pada saat siang hari gitu guys Jadi kayak ada penutup warna hitam Yang bisa dibuka tutup Buka tutup gitu Yang itu boleh dibuka enggak katanya Oh iya boleh silahkan Dia bilang kan Terus aku buka Aku letak ke bagian dashboardnya Dia turunin kacanya Terus dia bilang kayak gini Maaf ya soalnya segan Udah malam katanya Itu buat aku bener-bener speechless Wow keren sih Segan loh Karena udah malam Wow Wow Gila Keren banget Karena Mungkin gak semua orang bisa Seperti itu Mempunyai pemikiran yang kayak gitu Dia bilang segan Karena kami semua cewek gitu kan Mungkin dia juga mohon mati kami Alhamdulillah Sangat-sangat juga menjaga guys Siapa nih drivernya Berkunjung ke negaranya Pokoknya terbaik untuk Abang Kreb Yang udah mengantarkan kami Terbaik 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 Terima kasih Ya ini udah sering banget Dibicarain sama orang-orang Kalau ke Malaysia Apa tuh? Ini berkali-kali juga Teman-teman aku bilang Kalian bisa nonton aja vlognya Berkali-kali teman aku bilang Jalanan Malaysia itu mulus banget Selama di Malaysia Tidak pernah menemukan Yang namanya jalan berlobang Aku dan teman-teman aku Nanti juga bersih Kalau bisa lihat video-video vlog aku Di sana teman-teman aku sering nyeletuk Nah itu adalah tempat-tempat yang Kami kunjungi ya guys Selama 4 hari yang kami Lihat secara langsung gitu Nah aku pribadi Udah sering reaction gitu kan Tentang parking di Malaysia Aku benar-benar tajuk Dengan skill Memarkir kendaraan di Malaysia Kalau gak salah video semalam Itu ada di Putrajaya Itu mereka parkir mobilnya Rapi banget Teman-teman bisa lihat aja Atau nanti aku masukkan Gambarnya yang ini Yang herannya mereka gak ada tukang parkir Tapi bisa memarkirkan kendaraan Atau mobil mereka itu dengan baik dan benar Lurus banget Saya aja miring-miring masih Kayak skillnya tuh gak kaleng-kaleng gitu guys Yang kelima adalah supir Supir grabnya itu laju-laju banget Buset Makanya di vlog ke-2 atau ke-3 gitu Aku bilang Bang kenapa disini orang nyetirnya laju-laju gitu Karena memang laju-laju weh Aku rasakan secara langsung laju-laju mereka nyupirnya Culture shock selanjutnya adalah Udaranya segar banget Mau di KL Mau di Putrajaya Ini kita bicara KL dulu ya Karena kota Memang bener-bener kota yang dikunjungi oleh banyak turis Kami kan keluar tuh jalan-jalan di KL kan Siangnya terus malamnya juga Nah itu bener-bener segar gitu Ngerti gak sih kayak Hampir gak ada polusi sama sekali Mungkin juga berkaitan dengan BBMnya gitu ya guys Karena kualitas minyaknya bagus Jadi polusi udara kendaraan itu juga Tidak terlalu tercuma Terutama itu di Putrajaya Ini aku akui banget Gak dilebih-lebihkan Gak dikurang-kurangkan Memang seperti itu adanya Udara di Putrajaya Aku merasa kayak segar banget weh Itu kalian bisa nonton aja video terakhir aku Vlog di Malaysia Aku merasa kayak tenang di Putrajaya Kayak hampir gak ada polusi sama sekali Mungkin di sekitaran itu adalah ramah lingkungan Karena kalau gak salah di Putrajaya itu juga Banyak tanaman-tanaman hijau ya Kalau gak salah aku baca di Google Aku kemarin juga sempat searching Kalau di Putrajaya itu ramah lingkungan Banyak tanaman-tanaman hijau disana juga Ada danaunya juga gitu Next-nya yang ke-7 Kuala Lumpur itu jarang banget aku temui Polisi di pinggir jalan Bukan jarang tapi gak ketemu Karena 4 hari aku di Kuala Lumpur itu Bener-bener aku tidak menemukan yang namanya Polis Tapi aku menemukan banyak polis Itu di Putrajaya Jadi kemarin aku sempat juga foto Sama bapak-bapak polisi Yang sedang berjaga Yang sedang keliling di sekitaran Putrajaya Nah disitu barulah aku menemukan polisi Malaysia guys Ternyata juga ini informasi baru bagi aku Ini kita masuk culture shock yang selanjutnya Berapa ya? 8 Ternyata di Putrajaya itu Tingkat kejahatan itu hampir 0 Ini sebuah informasi baru juga bagi aku Kemarin juga abang aku sempat cerita Kalau jenayah di Putrajaya ini hampir 0 Hampir tidak ada Karena di setiap sudut Putrajaya itu Terpasang CCTV gitu guys Kalau gak salah di badan polisnya juga Ada CCTV gitu lah Aku juga lupa Di setiap sudut-sudut Putrajaya itu Ada CCTV-nya Jadi orang yang ingin melakukan tindak kejahatan itu Gak berani gitu Makanya kemarin aku heran kan Ini kok emak-emaknya biarkan anaknya berkeliharan gitu Tanpa diawasi Ternyata memang aman Iya kalau Iya sih Iya aman gitu Aman berarti ya Sampai 0 loh Sampai 0 ini yang Yang harus kita belajar juga guys Gimana supaya keamanannya itu terjaga seperti itu Sangat aman di Putrajaya gitu Ini kejadian yang masuk ke culture shock selanjutnya Yang aku notice juga salah satunya adalah Ketika lampu merah Ketika lampu merah di Putrajaya ini guys Di Kuala Lumpur juga aku melihat seperti itu Nah kami keluar itu sepi Kalau mau keluar gitu kan Meskipun sepi guys Meskipun sepi Tapi pengendara di Malaysia Pengendara di Putrajaya itu Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas Jadi meskipun sepi Meskipun gak ada polis juga disana Kalau lampu merah mereka tetap berhenti Dan gak ada yang lampu merah laju Terus gak ada Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas Itu yang paling aku notice Itu yang paling aku salut juga Sama rakyat Malaysia guys Kemudian selanjutnya adalah soal oleh-oleh Nah ini kemarin aku kan kegenting Ada videonya tuh digenting Yang aku masuk ke kedai coklat Ke kedai oleh-oleh juga yang ada digenting Nah ada beberapa hal yang aku notice Beberapa hal yang aku salutkan juga Yang dimana ketika aku masuk ke dalam Sama kemasan coklatnya Disana mereka meletakkan identitas negara Malaysia Yaitu bendera Malaysia Dan juga ikonik dari Malaysia itu Menara Kembar Nah itu mungkin salah satu Yang menjadi khas Yang menjadi daya tarik Orang-orang untuk membeli coklat Malaysia itu guys Kemarin kan aku sempat diajakin Untuk ke rumah keluarga Di seri kembangan Terus aku lihat kan di kanan kirinya Dia kok mereka pada parkirnya Mobilnya di luar ya Terus aku tanya sama abang aku tuh Bang emang aman Parkir mobilnya di luar Gak takut dicuri Aman selama ini aman Gak ada yang kayak gitu Jadi aku simpulkan bahwa Negara Malaysia itu adalah negara yang aman Meskipun pasti adalah di setiap negara Orang-orang jahat Orang-orang jahil gitu kan Yang suka mencuri pasti adalah gitu Tapi sejauh ini kata abang aku aman-aman aja Untuk menetakkan mobil di luar rumah Culture shock selanjutnya Ini juga di notice sama teman-teman aku Kok disini banyak mobil ya Daripada motor Teman aku yang namanya Marlina bilang Iya disini orangnya kaya-kaya katanya Karena memang kami jarang banget nemuin motor we Bener-bener jarang banget Kami hanya nemuin food panda Topi food Grab food Itu aja yang kami temui Ketika orang-orang yang naik kendaraan bermotor gitu Culture shock selanjutnya adalah Ketika aku ingin pulang ke Pekanbaru Jadi abang sepupu aku nih yang nantar guys Jadi sebelum ke airport Kami makan dulu di dekat orang yang menginap di tabung haji guys Lalu itu lagi ada kayak tempat makan gitu Tapi itu adanya saat musim haji aja Nah Alhamdulillah kesempatan tuh aku cobain Jus tembikai Terus aku juga cobain Oh ada bazarnya juga Itu enak banget guys Nah abis selesai makan Aku mau ke toilet nih Terus berpapasan dengan Onti Malaysia gitu Aku gak kenal sama onti tuh Onti tuh pasti juga gak kenal sama aku gitu kan Siapalah aku nih kan Nah ketika berpapasan Aku melihat onti tuh guys Nah ontinya senyum sama aku Aku juga senyum Terus onti bilang Assalamualaikum A'alaikum salam aku bilang Jadi aku gak expect bakalan seramah itu orang Malaysia guys Oh iya satu lagi lupa Satu lagi Satu lagi tinggal Ternyata di Malaysia itu jam setengah 8 Jam 8 itu belum rame weh Jadi rame nya itu jam 9 ke atas Nah kami balik lagi ke hotel itu jam setengah 12 malam Kalau gak salah Alhamdulillah itu kami semua aman Aman banget Gak ada yang gangguin Gak ada yang ngerecokin Gak ada yang ngikutin kami Selama jalan-jalan di Bukit Bintang ya Kami cuman keliling-keliling Kalau di Bukit Bintang Tapi guys Ini peringatannya untuk temen-temen Kalau perempuan sih sebaiknya Kalau mau keluar Harus ada temennya Jadi jangan sendiri gitu Kalau sendiri Mungkin agak membahayakan Kalau rame Mungkin bahaya juga Cuman kan masih ada temennya Masih bisa ngejaga satu sama lain gitu Tapi kalau aku pribadi Disaranin sih untuk cewek-cewek Ya kalau mau keluar Jam 8 sampai jam 10 lah gitu Jangan di atas jam 10 Baru pulang ke rumah Atau pulang ke hotel Atau pulang ke apartemen Kejahatan kita Gak ada yang tau gitu kan Jadi meskipun mau keluar juga nih Atau mau pulang malam juga Pokoknya tetap hati-hati Tetap jaga diri gitu Jadi Alhamdulillah Selama di Malaysia Tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Alhamdulillahnya Semuanya baik-baik Oke itu lah beberapa culture shock aku Aku gak tau berapa culture shock tuh Yang aku alami Tapi selama 4 hari di Malaysia itu Sangat-sangat berharga Sangat-sangat memberikan pengalaman Untuk aku pribadi Dan terima kasih Malaysia Terima kasih juga untuk rakyat Malaysianya Yang udah membenarkan hal-hal yang salah Di vlog-vlog aku Terima kasih banyak Terima kasih juga yang udah support video vlog aku Yang udah kasih saran Yang udah kasih masukan Untuk video aku lebih baik ke depannya Terima kasih banyak See you next trip Kira-kira ke negeri mana sih Selanjutnya akan aku kunjungi So stay tune terus di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di next Kembali lagi ke video reaction Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oke Tidak lebay Tidak lebay Dan ini fakta Ini fakta Karena Elsa barusan ke Malaysia Dan mengalami hal itu Dan yang disampaikan tidak lebay Semua yang dia alami dia sampaikan Terus beberapa culture shock yang dia sebutkan juga Tapi ya memang begitu keadaannya Disana tuh wah gila sih Kalau ada sopir sampai seramah itu gitu guys ya Istilahnya gak enak gitu Memang ya betul lah Hashtagnya itu kita jaga kita ya guys ya Hashtag di Malaysia yang saya tahu Saya ya dari dulu sampai sekarang Kita jaga kita Jadi apa ya guys ya Kekentalan itu sendiri Kedisiplinan itu kental Terus saling menjaga keamanan itu Kental disana Mungkin ya Mungkin disana itu Kalau ada sesuatu kejahatan sedikit Mereka tuh langsung respon gitu Berbeda istilahnya ketika Banyak video yang viral-viral Di negara-negara lain Itu ketika ada yang Apa namanya ya Disakiti Dipukul Diganggu gitu Mereka cuma liatin aja Tapi mungkin kalau di Malaysia Kalau kita bisa sosial eksperimen disana Itu udah langsung Udah auto gitu ya guys ya Kayak kalau kamu digangguin langsung Apa kamu Mungkin-mungkin seperti itu Memasang badan kepada Masyarakat lain Ataupun orang lain Seperti itu ya guys ya Salud banget sih guys ya Apa yang dialami Elsa ini Mungkin ya Tidak semua orang bisa mengalami hal itu Gitu kan Karena itu Apa ya Kayak Pengalaman pribadi gitu Dan setiap orang pasti berbeda-beda Mungkin Dapat sopir yang lebih baik lagi bisa Mungkin dapat sopir yang biasa lagi Ataupun driver yang biasa lagi Ya itu-itu pengalaman Tapi Yang Elsa sebutkan adalah Driver Malaysia itu Memang terbaik The best lagi sih ya Karena dia tahu cewek-cewek semua Segan lah Segan macam itu Wow Gila Keren banget Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Elsa yang sudah Sharing disini Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Support terus Elsa ya guys ya Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang senantiasa support channel ini juga Apabila ada salah Ketamu dibaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax